Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua hadirin sekalian yang saya hormati Baiklah, sebuah kehormatan bagi saya terutama mewakili tim Gatot Kaca untuk berhadir di sini untuk bisa menyampaikan salah satu imagination kami kepada seluruh hadirin yang ada di sini Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Panitiyah yang telah mengorganis acara yang seluar biasa di IT Telekom Oke, mungkin sedikit perkenalan, tadi memang sudah dikenalkan juga ya Nama saya Kania Audrin, saya adalah salah satu anggota dari tim Gatot Kaca Di sini Gatot Kaca tim memiliki 4 personil Ada Anggun Mekaluhur, ada Dodi Kori Utama Kemudian ada Arganka Yahya Dan kami juga didampingi oleh salah seorang mentor kami yang bernama Dr. Tauhid Nur Azhar Beliau adalah seorang help practitioner Kemudian beliau juga sekarang mendidikasikan dirinya untuk pengembangan kesehatan di masa depan Seperti itu Oke Lagi-lagi saya ingin flashback ke belakang tentang apa yang telah kami capai dan bagaimana itu bermula Dari 2010 kami tim Gatot Kaca sebenarnya bermula dengan nama tim yang lain yaitu Chandra di Muka Tahun 2011 kami menamakan nama tim kami dengan Gatot Kaca Di 2010 dengan proyek kami yang bernama Life Alhamdulillah kami menewakili Indonesia untuk mendapat penghargaan di International Worldwide Imagine Cup sebagai juara tiga di Interoperability Award Dan di tahun 2011 Alhamdulillah kami juga mendapat kesempatan untuk bisa mewakili Indonesia kembali di ajang software design Imagine Cup di New York City, Amerika Serikat Nah ini adalah bentuk pencapaian yang mungkin kalau kita pikir kok bisa seperti itu Tapi memang benar sekali apa yang kata Pak Henry tadi bilang Ini semua berawal dari imagination Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu imagination Yang ini yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang imagination kita Apa imagination kita untuk menyelesaikan gizi buruk di Indonesia Oke Sebelum saya memulai presentasi hari ini Saya ingin menempilkan sebuah gambar Yang di sini adalah gambar pemenang Food Leaser Winner Award tahun 1994 Ada yang pernah lihat fotonya Ini adalah gambar yang menunjukkan ketika itu ada seorang anak perempuan di daerah Sudan Di negara Sudan yang merangkak untuk menuju ke food camp Untuk mendapatkan makanan Pada saat itu di dekatnya ada seekor burung nazar Burung nazar ini adalah burung pemakan bangkai Yang sebentar lagi siap memangsa anak ini jika anak ini meninggal dunia Pada saat itu Kevin Carter yang mengambil foto ini Itu tidak sempat menolong anak tersebut Jadi akhirnya ketika foto ini beredar di seluruh dunia Foto ini cukup menguncangkan dunia ya Karena memang ternyata banyak sekali kasus gizi buruk yang terjadi Terutama di daerah-daerah negara Afrika Nah muncul pemikiran dalam hati saya bahwa Thank God Itu ada di Afrika Afrika memang negara yang miskin Afrika memang negaranya kurang dari sumber daya alam Kekeringan Itu tidak mungkin terjadi di Indonesia Tapi tebak Guess what teman-teman Ada satu fakta yang sangat mencengangkan disini Yang kita dapatkan dari UNICEF 2007 Disini mengatakan bahwa ternyata Dari berdasarkan jumlah penderita gizi buruk balita di dunia Indonesia menempati peringkat kelima setelah India, China, Nigeria, dan Pakistan Bisa kita bayangkan kenapa hal ini bisa terjadi di negara yang sekaya ini Yang semakmur ini Ini adalah salah satu bukti bahwasannya gizi buruk masih saja terjadi di Indonesia Dan kita harus melakukan sesuatu terhadapnya Oke mungkin ada di antara kalian yang bertanya Lalu kenapa kalau anak-anak kita kena gizi buruk Apa dampak negatif yang mereka alami Yang pertama mereka akan mengalami yang namanya IQ point decreasing Sebesar 10 sampai 20 point Kemudian juga mereka akan mengalami kekurangan kekebalan tubuh Sehingga mereka mudah sakit Ketiga adalah growth failure Pertumbuhannya tidak normal Dan yang keempat yang paling-paling parah yang kita alami adalah Kita akan mengalami loss of generation Loss of generation Bayangkan teman-teman bahwasannya kita mempunyai generasi bangsa Tapi generasi bangsa itu tidak mampu bertahan Mereka tidak bisa berkompit Mereka tidak bisa hidup secara normal Karena mereka kurang gizinya Nah kemudian kita munculkan sebuah pertanyaan di sini Kenapa sih gizi buruk itu terjadi? Dari beberapa literatur dan beberapa riset yang kami temukan Gizi buruk atau malnutrisi disebabkan oleh dua major factor Yang pertama Tidak lain dan tidak bukan adalah kemiskinan Dan yang kedua adalah Kurang pengetahuan akan gizi anak Nah kemiskinan ya Kita sudah bisa mengetahui dengan pasti Bahwa kemiskinan adalah salah satu kontributor terbesar Penyebab gizi buruk Dan yang kedua adalah kurang pengetahuan gizi Uniknya teman-teman Bahwa ternyata gizi buruk bukan hanya saja dialami oleh orang-orang yang miskin Bahwa ternyata orang-orang yang juga berkecukupan Bisa membeli makanan Mereka juga bisa terjangkit gizi buruk Jadi gizi buruk itu bukan hanya undernourished Tapi juga overnourished Seperti itu Nah kenapa ini? Kenapa bisa terjadi yang namanya hal itu? Berarti ternyata orang tua disini kurang pengetahuannya terhadap gizi tersebut Oleh sebab itu Kita juga mencoba disini melihat dari World Millennium Development Goals dari United Nations Organization Disini adalah salah satu goal Goal terbesar dari Millennium Development Goals adalah untuk mereduce child mortality rates Dimana kalau kita perhatikan poin-poin disini Disebutkan bahwa targetnya untuk bisa mengurangi jumlah kematian anak Kita harus mencekal kedua permasalahan terbesar tadi Yang pertama kemiskinan Dan yang kedua kurangnya pengetahuan gizi akan anak Nah sekarang kita mulai muncul dengan ideas Saya akan mencoba memberikan sedikit sharing ide Tentang apa yang akan kita lakukan Untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut Yang pertama Di tahun 2010 Kami telah mencoba membuat sebuah program Yang kami namakan Life Apa itu Life Life adalah online surveillance system Untuk gizi buruk Nanti untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di belakang Dan Childhood Project yang kedua adalah Childhood Yaitu sebuah guidance yang komprehensif Untuk men-nurture your children Untuk merawat anak-anak kalian Sedikit latar belakang Kenapa Life bisa tercipta Kami melihat disini bahwa ternyata Indonesia Dengan jumlah populasi terbesar di dunia nomor empat Itu memiliki yang namanya Indonesian surveillance system But it's manual Semuanya manual Dari mulai sistem recordnya Sampai mulai pembuatan grafiknya Sehingga sampai distribusinya sendiri Jadi it takes for about two years Untuk bisa benar-benar dapat data yang akurat Berapa sih jumlah penderita gizi buruk Seperti itu Bisa kebayang ya Mohon maaf ini kalau misalnya kasarnya saya bilang Ketika pemerintah mendapatkan data itu Berarti anak-anak yang sudah di daerah sana Yang kena gizi buruk Mungkin sudah meninggal Nah bagaimana solusinya Solusinya adalah Coba kita ciptakan Bagaimana kalau kita tidak menciptakan Sebuah online surveillance system Disini Yang kami namakan Life Yang memuat tiga fungsi utama disini Yang pertama adalah Powerful Map Map yang bisa memetakan jumlah penderita gizi buruk Di setiap daerah Kemudian ada donation option Bagi masyarakat sekitar Dan yang ketiga adalah reminder Pengingat bagi masyarakat-masyarakat Nah ini sedikit cara kerja dari Life Bisa teman-teman lihat disini Bahwa selama ini kan ya kalau kita tahu Petugas Poshandu Mengenimbang berat badan anak di Poshandu Nah kemudian Kita membuat sedikit berbeda disini Disini kita membuatnya Lebih terotomatisasi Dan terintegrasi Kenapa? Karena hanya dengan cukup Mengirimkan SMS Poshandu Di setiap Poshandu Petugas Poshandu itu bisa mengirimkan Data-data tersebut Dan akan diproses Kemudian akan dipetakan Kedalam sebuah peta Dan nanti akan bisa diakses oleh pemerintah Gunanya apa? Kenapa pemerintah perlu tahu Data-data tersebut? Karena pemerintah perlu tahu Supaya mereka bisa mengambil Langkah tindakan yang tepat Terhadap daerah-daerah yang rawan gizi buruk ini Seperti itu Dan bukan hanya government saja disini Kita tahu sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa yang namanya gizi buruk Adalah tanggung jawab kita semua Bukan hanya pemerintah Oleh kebab itu Kita juga membuat sebuah sistem Yang kita berikan Nama donation option Di live Untuk masyarakat Nah fungsinya apa? Ketika donation option itu Diakses oleh masyarakat Masyarakat kan mungkin tidak tahu ya Di daerah sekitarnya Ada daerah yang rawan gizi buruk Nah dengan hanya melihat live ini Mereka bisa tahu Oh ternyata di lokasi Di dekat tempat tinggal saya Ada yang gizi buruk Mereka bisa memberikan Kontribusi mereka Dalam bentuk bantuan Atau mungkin dalam bentuk Dukungan Atau seperti apa Langsung ke tempatnya Seperti itu Dan kami rasa Ini adalah cara solusi Yang sangat powerful Untuk bisa menyelesaikan Masalah kemiskinan tadi Dari berbagai pihak Di sini bukan hanya Pemerintah yang bekerja Tapi juga masyarakat Seperti itu Nah kembali ke solusi Kami yang kedua Tadi yang pertama Kemiskinan Kemiskinan kami yakini Bisa sedikit demi sedikit Diselesaikan dengan Project Life Bagaimana dengan Kurangnya pengetahuan gizi Orang tua Nah kami mencoba Membrainstorming Beberapa ide Untuk mendemukan Bagaimana sih Cara efektifnya Untuk bisa memberikan Penyuluhan kepada orang tua Secara langsung Karena kita tahu sendiri ya Kalau di posyandu-posyandu Memang ada Yang namanya penyuluhan Tapi penyuluhan tersebut Ya bisa dibilang Cukup hanya beberapa orang saja Yang datang Dan itu Tidak terlalu menarik Bagi mereka Seperti itu Nah kita buat Bagaimana solusi ini Bisa diketahui oleh Setiap orang tua Dengan lewat handphonenya Nah Project Childhood ini Yang kami namakan Childhood ini Ini adalah sebuah project Yang diaplikasikan Kedalam Mobile phone Kenapa kita ambil Mobile phone Karena kita melihat Di sini infrastruktur Indonesia Untuk mobile phone Sangatlah bagus Ya Nah di sini ada Beberapa feature Yang sangat Sangat Bisa menjadi solusi Untuk memberikan Edukasi terhadap orang tua Akan gizi anaknya Yang salah satunya Mungkin Status nutrisi Kalkulator nutrisi Bagaimana ibu-ibu Nanti bisa masak Masak untuk anak-anaknya Cukup dengan memilih Bahan makanan Yang mereka ingin masak Maka akan seketika itu juga Akan dikalkulasikan Berapa sih Makanan ini Gizinya Sehingga nanti Anak-anak itu bisa terjaga Gizinya setiap harinya Seperti itu Ada juga untuk Mendeteksi penyakit Sejak awal Dan Banyak sekali ya Sangat-sangat banyak sekali Kalau saya mau ngomongin ini Dan mungkin teman-teman di sini Mau nyomba Bisa setelah acara ini Nanti pada saat gathering Oke Saya lanjutkan Ini adalah salah satu Bentuk screenshot Dari proyek kami Ini juga Sudah di aplikasikan Ke beberapa mobile phone Bentuknya adalah WP7 Android Symbian Dan lain-lain Nah Lalu apa langkah kami Setelah kami ikuti Imagine Cup Kompetisi Dan mendapatkan penghargaan Mungkin Salah satu bentuk kontribusi kami Sebagai anak bangsa Adalah kami ingin Mengwujudkan ini Sampai Betul-betul Terrealisasikan Oleh sebab itu Kami Memberikan presentasi Ke beberapa instansi-instansi Seperti Dinas Kesehatan Kemudian juga Ikatan Bidan Seluruh Indonesia Di Rakornas Di Solo Dan juga Nah Kami mendapatkan Satu Satu Aplaus Dan satu Dukungan yang Sangat luar biasa Dari Dinas Kesehatan Dan Ikatan Bidan Indonesia sendiri Yang mengatakan bahwa Kami mendukung sekali Project Childhood Katanya Dan kami Akan berupaya Bagaimana caranya Membantu Adik-adik sekalian Untuk bisa Mengimplementasikan ini Sampai berhasil Seperti itu Dan itu luar biasa Saya yakin Semua orang ingin berkontribusi Menyelesaikan masalah Terbesar di Indonesia Yang salah satunya Adalah gizi buruk Dan mereka sudah mengambil Langkah yang insya Allah tepat Ini adalah Salah satu Presentasi kami Ke Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu Dan mereka Ini Ibu Ani Numberry Wakil apa Istri dari Menteri Perhubungan Dan Oke Satu yang menjadi Conclusion Dari apa yang ingin Saya sampaikan Kepada teman-teman sekalian Adalah Saya mengutip Dari kata-kata John F. Kennedy Di sini Children Are the world's Most valuable resource And it's best hope For the future Dengan adanya projek ini Kami sangat berharap Kami sangat memimpikan sekali Yang namanya Indonesia Bebas Gizi Buruk 2015 Akan segera kita capai Dan Insya Allah Insya Allah Dan Saya juga ingin menyampaikan Bahwa Selamatkanlah anak-anak kita sekarang Karena dengan itu Kita akan menyelamatkan Masa depan bangsa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih